oke kita ketemu lagi guys jadi terima kasih untuk 1000 subscribernya hari ini pas banget 1000 subscriber udah tercapai terima kasih teman-teman yang udah subscribe like comment dan sharing-sharing tanpa kalian channel ini nggak bakal bisa sampai 1000 subscriber dan mungkin nggak bakal berkembang juga thank you banget wah the best mantap kalian waduh oke 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 seneng banget gua oke jadi kali ini gua mau main game Dragon Hunter nih dan ini ada update-an baru ya dari Dragon Hunters banyak sih update-annya cuman gua ngasih tahu beberapa aja aja di sini ya di sini gua kasih tahu beberapa aja yang pertama mungkin gua kasih tahu kalau sekarang di event hegemoni itu Wildward ya Wildward Wildward hegemoni nah kalau kalian ikutin kemarin gua mau record cuman gua lagi di jalan nggak bisa record buat hegemoni nya jadi setiap kalian ikutin dengan guild hegemoni itu kalian bakal dapetin chest atau peti anak peti beradiah nah ini ini belum gua buka nah ternyata ini dari what bersek bis juga Oh sama kacessnya tapi kemarin juga dapetin dari hegemoni sih great war ternyata di sini bersik bis Oh sama kali ya mungkin ya bersama nah jadi dapet juga di sini saya dapetin Blue Diamond 1000 Dragon Spirit satu Warsac Spirit Blue Diamond 200 skill Kristal Orang wah ini yang dicari-cari skill Kristal main 3 Blue Diamond 50 soul fruit 5 Wilding Leaf Wilding Leaf nya 5 nah itu jadi setiap satu kali ikut war misalnya itu sampai final ya kalau nggak salah bisa sampai tiga kali war itu ya nah itu tiga kali chest bisa dapetin nah ini gua dapet dan kita buka aja 200 Blue Diamond 50 Blue Diamond belum woki kita ya lumayan Diamond nya 250 totalnya nah itu jadi game ini ada chest ya dapetin chest kalau kalian ikutin eventnya nah yang kedua itu kita ke karakter di sini reputasinya itu dia berubah ya guys fiturnya jadi kayak begini jadi dia disatuin nama yang baru itu apa ini misi ujian ya nah ini ada poin ujian pemburu di sini di ekspedisi pulau berpartisipasi di bunuh bos dua kali itu dapat ini dia poin ujian pemburu jadi ini buat tahap red level reputasi pemburu mungkin yang ini ya poin pujian yang ini nih nah yang ini coba kita lihat ya kita klaim dulu poinnya ini masih 100 Oh iya benar ini bertambah poin pujiannya mungkin nanti bintangnya bisa naik ini grade-nya terus ke jadwal hunting Oh ini ternyata ya asis-asis poin di sini juga bentuknya seperti ini sekarang fiturnya agak berbeda ya tak asis terus ini ada EXP boss tiap kali bunuh boss server ini bisa mendapat berapa ini kok nggak kelihatan ya 10xp ya dapat ini koin pemburu juga ya 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 bisa ditukar koin pemburu nanti ya simbol kehormatan pemburu meningkatkan level reputasi pemburu oke nah ini kalian misi kalian ditambah lagi ternyata ya hahaha ada pesanan gold di sini nah ini ada suplai pemburu kemarin ini gua udah klaim-klaim nih nggak habis-habis sejujurnya kemarin gua tuh si poin pemburu nya ya kalau bisa lihat di sini eh kok pasar sih ke shop ini kemarin gua jujur gua cuma punya 600 600 pemburu poin pemburu nah sekarang ini udah seribuan kemarin gua klik-klik udah seribuan nah itu ternyata masih ada lagi nggak habis coba kita klik lagi ya nah kesini supply ini tadi ya supply hunting nih tuh udah habis ternyata level promosi hingga Red Gold Hunter bisa klaim lagi Oh ini mungkin ya kalau naik level bisa dapet lagi Oh gitu gitu mungkin dia dapat level dia bakal dapet lagi supply promosi level Oh ya ini aku yang bumburu sama Enhance ya ini pemburu shopnya di sini Oh di sini pindah ya sekarang jadi lebih ke ini ya lebih ke grup gitu oke oke Oh itu dia ada yang baru ya fiturnya itu ternyata yang nanti reputasi dari reputasi ada di karakter ya Nah terus ada yang ketiga juga harga yang dipasar itu harga item strength mas dan naik loak dia turun dari tadi ya 3 juta 200 ya kalau nggak salah sekarang jadi 2 juta 400 loh di sini tuh di server gua udah banyak banget item ini tuh ampe 3621 enggak kejual sekarang harganya malah kebanting 2 juta 400 terun harga wah 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 oke jadi sisanya kalian bisa lihat di Facebooknya Dragon Hunter ya nanti hmm yang sekali gua enggak kebagian merger ya server gua enggak kebagian itu kemarin server 600-an ya ya kalau nggak salah dan kalau kalian jatnya sudah sampai lantai 8 ini lantai 9 ada yang baru bosnya nambah 3 ya terus ada juga Firestone nya nambah Oh bosnya nambah sih tadi itu cuma dua doang ini yang sampai level 20 ini yang ada beriksa nya sekarang udah empat itu tambahan bosnya ya di longi juga ada longi juga ada tambahan bosnya di santai 8 sekarang level 10 naga ya tuh ini ada yang baru fire lizard war spirit lah kok ini ketutup begini sih Oh ini baru ternyata Wah keren nih jintomongnya belum dapet tapi gua kemarin cuma sampai sini ya dan ini ternyata jintomong baru gokil Hai dan kalau batu ini udah ada ya like secret stone udah ada tapi bisa dijual harganya berapa ya 8 juta 10 juta gitu Oke itu aja info update-an nya sisanya nanti kalian bisa cek sendiri ya di Facebooknya Dragon Hunter thank you sampai ketemu di video selanjutnya bye bye jangan lupa ya Terima kasih.